Sebagai bentuk kebersamaan antar sesama manusia, pada momen Hari Raya Idul Adha, pihak DPN Pradi membagikan daging hewan kurban untuk warga RT1, RW09, Kelurahan Utan Kayu Utara, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur. Ketua Umum DPN Pradi Prof. Dr. Oto Hasibuan SHMM mengatakan bersyukur berkesempatan memberikan hewan kurban berupa sapi dengan berat kurang lebih 1 ton, serta melaksanakan pemotongan dan membagikan kepada masyarakat. Prof. Oto Hasibuan menambahkan sebagai organisasi yang selalu membela masyarakat pencari keadilan di bidang hukum, Pradi berkomitmen memberikan perhatian kepada masyarakat. Ini kegiatan yang sangat bermanfaat buat kami Pradi, karena Tuhan memberikan kesempatan kepada Pradi untuk dapat melakukan acara Idul Adha, dengan kami memberikan, melakukan suatu pemotongan korban ya, itu kita memotong sapi yang beratnya lebih kurang, 1 ton, bukan lebih kurang, tapi 1 ton ya, 1 ton beratnya. Dan kegiatan ini sebenarnya bukan yang pertama kali, kegiatan ini yang sering kami lakukan setiap tahun, tetapi selama ini kami melakukannya itu di kantor kami Sleepy yang sekarang masih kita pakai. Sekarang kegiatan ini kami lakukan di kantor Pradi yang baru, yang berada di Jalan Ahmad Yani nomor 116, ya. Dan sekaligus juga nanti semua daging-daging yang akan dipotong sekarang, akan kita bagikan kepada semua tetangga-tangga kita ini, rayas tempat. Nanti akan kita undang, untuk kita bagikan sebagai rasa syukur kita pada Tuhan, dan kita merasa ikut berbagilah ya. Ya, walaupun hanya 1 ton, tapi paling tidak kami bisa ikut berbagi sambil berkenalan dengan tetangga, sesama tetangga, dan sebagai perjutan cita kasih kita pada semua umat manusia. Ya, kita sangat-sangat bersyukur pada Tuhan, karena setelah pandemi, inilah acara yang bisa kami lakukan, dan kita lihat juga di masjid-masjid, tadi saya lihat juga Pak Jokowi bisa berkumpul di masjid-masjid, tanpa ada segi khawatiran ya, walaupun sedikit COVID masih ada, tapi kita coba harapkan, doakanlah mudah-mudahan, dengan idul ada ini, COVID ini bisa berlalu. Jadi, ini memang yang pertama kali, ini yang pertama kali memang setelah COVID. Jadi, kami memang selalu, Pradi itu selalu komit untuk memberikan perhatian-perhatian, bukan hanya untuk kami saja, untuk para anggota, tapi untuk masyarakat juga. Sementara itu, Ketua RT 01 RW 09 Ibu Wati dan salah seorang perwakilan warga, Enki, mengucapkan, terima kasih dan sangat bersyukur atas penyerahan daging hewan kurban ini. Bapak Oto Hasibuan yang telah berbagi ke warga kami, semoga semakin sukses, semakin jaya, memperhati. Terima kasih perhatiannya kepada warga kami, masih baru, mudah-mudahan memperhatikan kami, mudah-mudahan nanti bertambah lagi, amin. Pelaksanaan pemotongan dan pembagian hewan kurban ini bertempat di kantor DPN Pradi di kawasan Jalan Ahmad Yani, Jakarta Timur. Selamat hari raya hidup rata, selamat lahir dan berhati, Pradi jaya, jaya, jaya. Dari Jakarta, Adrianto dan Dio Malau, Nusantara TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.